AISO ini berlaku di semua tempat di bawah kendali organisasi. Artinya di semua tempat kerja kita. Seperti tadi, bapak perjalanan. Berjalan dalam rangka bekerja. Itu di bawah kendali organisasi. Jadi tidak ada batasan pagar, tidak ada batasan lokasi di mana organisasi beroperasi itu adalah lokasi AISO 45001 berlaku. Jadi AISO 45001 berlaku di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, saat, di mana, kapan, dan siapa itu melakukan aktivitas pekerjaan. Perjalanan menuju pekerjaan. Itu namanya berlaku di situ. Dari ukuran dan jenis organisasi. Jadi ini bisa diberbagi. Tidak menyatakan kriter spesifik kinerja. Di sini diharapkan mengintegrasikan aspek kesehatan dan keselamatan lain. Termasuk dalamnya kesejahteraan. Ini mungkin hal yang sangat tidak mudah bicara kesejahteraan. Tapi yang penting sekarang kita bicara sehat dan selamat dulu. Di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, ketika dia bekerja atau dalam rangka bekerja, selama ada surat tugasnya, selama dengan job description-nya. Jadi tidak ada batas hanya sekedar di kantor atau di laboratorium. Tidak. Kayak tadi perjalanan di mobil. Itu juga harus berlaku. ISO 45001-nya. Jangan, Pak, ini kan tidak di kantor, di mobil. Saya kan lagi perjalanan menuju. Perjalanan menuju itu dibawa kendali organisasi. Tetap harus menginfirmasikan 45001. Sekarang kita masuk ke pasal 4. Konteks organisasi. Apa itu? Menetapkan isu eksternal dan isu internal. Kalau eksternal itu dari luar perusahaan, kalau internal di dalam perusahaan. Jadi kita harus tetapkan apa isu-isunya. Isu ini bisa positif, bisa negatif. Ya namanya isu. Jadi bukan sekedar masalah. Kalau eksternal itu apa? Eksternal itu berarti datang dari luar teribakti. Teribakti ini perusahaan, kan? Ini ada hal-hal di luar teribakti. Apa yang mempengaruhi kesehatan, keselamatan kerja kita? Contohnya sekarang adalah terkait dengan wabah. Wabah itu kan datang dari luar organisasi. Itu berarti sebuah isu menyangkut kesehatan masyarakat. Atau menyangkut wabah. Itu isu. Internal apa? Internal misalnya terkait dengan disiplin. Nah disiplin itu internal, Pak. Jadi kita harus menetapkan isu-isu eksternal dan internal yang relevan dengan tujuan dan arah strategis organisasi dalam rangka menerapkan K3. Nah isu-isu ini memang disusun bersama dengan top management. Jadi kalau dibilang ada QHSE-nya, Pak Okto, Pak Okto tidak bisa menyusun sendirian. Menyusun bersama-sama dengan top management. Jadi ini pekerjaan bersama-sama dengan top management terkait dengan pasal 4.1. Ini adalah input untuk implementasi ISO 45001. Tadi kan di dalam diagram atau model PDCA ini adalah input. Jadi kalau kita bicara organisasi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Jadi faktor internal itu misalnya terkait dengan kinerja, nilai, budaya, value, visi, misi, faktor sumber daya yaitu mungkin disiplinnya, jumlahnya, sumber daya uangnya, sumber daya fasilitasnya, atau sumber daya manusianya. Faktor operasional, misalnya kayak sekarang menyangkut operasional jarak kantor dengan klien. Itu bisa menjadi sebuah isu, bisa menjadi sebuah hal-hal yang mempengaruhi faktor pengelolaan, manajerialnya. Isu menjadi dasar penentuan tindak lanjut, setiap isu harus ditindaklanjuti. Kalau faktor eksternal, bukan faktor ekonomi, faktor sosial. Sekarang sosial tentang wabah, faktor politik. Ada faktor politik yang mempunyai terbakti enggak? Teknologi, misalnya sekarang kita bicara teknologi tentang survei, teknologi tentang laboratorium. Hukum dan perundangan, ada enggak hukum yang mempengaruhi kinerja perusahaan, persaingan usaha. Ini adalah konteks yang harus kita identifikasi, yang relevan dengan tujuan SMK III. Apa tujuan SMK III? Mencegah sakit, mencegah celaka. Adakah faktor-faktor yang mempengaruhi, mencegah? Adakah faktor-faktor yang bisa mengganggalkan, mencegah? Adakah faktor-faktor yang bisa mendukung, mencegah? Adakah faktor-faktor yang bisa menjadi peluang, mencegahnya terjadi? Identifikasi ini, penetapan ini dilakukan bersama-sama dan nanti ditindaklanjuti. Metodanya banyak. Metode yang salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan analisa kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Orang menyebutnya string weakness of opportunity of trade, atau analisa SWOT. Ini contoh pendekatan analisa konteks dengan analisa SWOT. Ini harus dibuat oleh pendanggung jawab QSE bersama-sama dengan tim, dan tentu harus disahakan oleh top management. Tribakti ini sudah menerapkan ISO 45001 atau belum, Pak Okto? Sudah ya? Beberapa sudah, Pak. Berarti dokumen ini sudah ada ya? Beberapa ada, Pak. Jadi nanti bentuknya ada dokumen. Seperti ini contoh dokumennya. Formatnya bebas. Jadi kita identifikasi misalnya apa kekuatannya, apa kelemahannya, apa ancamannya, apa peluangnya. Terkait K3. Terkait sehat dan selamat. Misalnya peluangnya ini direksinya Pak Ham K3, eh kekuatannya. Kelemahannya misalnya karyawan tidak disiplin. Kelemahannya misalnya kantornya bocor, terusak. Ancamannya misalnya, ada tender wajib K3. Ancamannya itu dari luar. Kemudian bahaya dari tetangga. Misalnya kita punya tetangga pabrik, ternyata itu menimbulkan bahaya. Atau ada peluang, ada tender wajib, ada penghargaan. Kalau di bidang mining, biasanya ada penghargaan perusahaan-perusahaan yang zero accident. Ini kita harus identifikasi. Nah, kira-kira teribakti itu isu-isunya apa saja. Gitu Pak. Silahkan identifikasi. Tentu tidak bisa sendirian, bersama-sama. Ini sebenarnya pekerjaan level manager up. Karena susah mengidentifikasi isu-isu itu sebagai susah. Jadi kalau bahasa contohnya adalah kita pribadi. Bapak sebagai pekerja, atau Bapak sebagai orang tua, Ibu. Apa sih faktor-faktor yang membuat Bapak Ibu isu-isu apa yang mempengaruhi kita sendiri pribadi. Apa kekuatan pribadi kita? Nah, itu kekuatan namanya. Oh, saya sehat, saya pinter, itu kekuatan. Apa kelemahan kita? Oh, kelemahannya kurang disiplin. Oh, kelemahannya cepat bosan. Nah, itu kita identifikasi ke organisasi. Peluangnya apa? Apa peluang buat saya? Wah, ini peluang ada pekerjaan di sini-sini itu peluang. Apa ancamannya? Ancamannya saat ini banyak pesaing. Kalau kita bekerja itu banyak anak-anak muda, banyak millennial yang paham IT, paham digital. Saya enggak. Nah, itu ancaman. Nah, itu ke pribadi. Nah, Bapak silahkan implementasikan ke organisasi. Ini harus ada dokumen ini. Nah, dokumen ini harus ada dan harus disimpan. Nah, kalau kata bilang Pak Okto sudah ada, kira-kira bagaimana Pak yang Bapak dapatkan atau Bapak miliki dengan contoh saya ini? Ya, dari yang konteks, analisa konteks ini memang beberapa ada yang sudah kita, apa namanya, sudah kita komple ya. Mungkin ada beberapa isu yang memang belum terjamah gitu loh. Misalnya, tender wajib K3. Ini kita sudah jalan, tapi kita belum ada bakunya. Memang. Terus kayak sanksi, dan ini belum sampai ke sini gitu, Pak. Ya, ya. Ya, enggak apa, Pak. Silahkan gali terus, Pak. Ya. Ini kan paling tidak diupdate setahun sekali, Pak. Tapi bisa saja di tengah-tengah diupdate. Jadi ini updatenya kapan saja sebenarnya. Ya. Kayak dulu waktu kita misalnya menyusun, misalnya Januari 2019 misalnya menyusun. Tiba-tiba Januari 2020, tiba-tiba November 2019 kan muncul isu wabah, kan? Nah, ini kan di tengah jalan. Nah, ini artinya ini itu bisa berubah kapan saja. Ya, bisa bertambah kapan saja, Pak. Mungkin juga berkurang ketika isu itu menghilang atau tidak ada lagi. Gitu. Nah, setiap cabang mungkin berbeda. Isu Palembang, isu Banjarmasin, isu Kendari kan berbeda mungkin. Ya, misalnya Jambi berbeda gitu kan misalnya. Nah, ini yang nanti harus digali, Pak. Setiap tempat bisa saja punya hal-hal yang khas atau hal-hal yang berbeda, begitu. Ya, gitu-gitu. Nah, ini jadi sebenarnya organisasi itu dipengaruhi oleh eksternal dan internal. Ini penjelasan saja. Kita yang pertama. Jelas sampai di sini? Nanti silakan tolong coba disusun. Atau yang ada, yang ada di Pak Okto, coba direview lagi. Apa kurangnya? Atau apa sudah di-update atau belum? Ya, Pak. Teman-teman lain sempat lihat dokumen konteks? Siapa yang belum pernah lihat? Pernah baca? Siapa yang belum pernah baca? Gak apa-apa, sekarang saatnya kita diskusi ya. Saya tidak menilai Bapak sudah bagus-tidak bagus. Enggak, enggak ada hubungan untuk Pak Okto. Tapi kita diskusi ini. Pak Adrian, pernah lihat ada dokumen konteks? Pernah, Pak. Konteks organisasi. Pernah. Ada yang terlintas ingat apa tulisan di situ? Ya, nggak apa-apa. Bilang lupa juga, enggak apa-apa. Lupa, tapi saya bisa cari dulu, Pak. Pernah tahu ya? Pernah, Pak. Ada, Pak. Ada ya? Siapa yang tahu isinya apa? Siapa yang tahu isinya? Isu-isu eksternal, internal, Pak. Ya, ya. Itu pasti. Tapi sebutkan satu apa isu yang ada. Ditulis di situ. Pak Puja, falas. Pak Puja di mana, nih? Di Balemang, Pak. Ya, Bapak banyak uangnya, falas. Amin, ya. Amin, amin, Pak. Apa, apa? Di dalamnya? Satu aja, apa? Yang Bapak sempat tahu. Seperti kalau dari pihak eksternal sih, itu adanya intervensi, Pak, ya. Intervensi terkait hasil yang dikeluarkan oleh kerusaha. Betul, itu menarik. Ada isu itu ternyata, ya. Ada, Pak. Itu gimana tuh tindak lanjutnya, Pak? Tahu nggak? Kita kembali lagi ke ini, Pak. Misi awal, ya, Pak. Di misi awal, kita kan sebagai laboratorium dan jasa survei yang independen, Pak. Oke, 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 oke. Sip, sip. Jawabannya bagus, Pak. Jawabannya bagus. Tapi tekniknya gimana, Pak? Itu kan jawaban konsep. Tekniknya gimana, Pak? Kalau untuk tekniknya sih, untuk antisipasi terkait intervensi dari pihak eksternal, kita buatkan seperti fakta integritas, itu kan setiap personil kita tanda tangani, dan sudah diketahui oleh setiap personil isi dari fakta integritas itu sendiri. Oke, oke. Sip, 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 sip. Pak Palas ini apa? Di laboratorium atau yang melakukan survei? Saya di QSY, Pak. Wah, ini pantesan jawabannya bagus banget. Yang bukan QSY siapa di sini? QSY semua itu, Pak. Wah, QSY semua? Iya, Pak. Termasuk Pak Rizky? Iya, semuanya yang ikut hari ini. Bu Dina, sempat baca atau tahu ada dokumen ini? Baru dua minggu katanya. Belum, Pak. Oh, belum. Nanti tolong setelah ini. Ibu tahu nggak ada di siapa dokumen ini? Tahu nggak ada di siapa? Kalau sekarang misalnya coba Ibu pengen tahu gitu, Ibu nanyanya ke siapa? Selain ke saya ya. Di kantor Ibu nanya ke siapa coba. Nanya siapa, Bu? Nanti. Apa namanya? Kalau nanti mungkin Pak Okto, Pak Dias. Oh, gitu. Oke, betul-betul. Tahu nggak, Pak. Pak Okto ya. Betul ya, Pak Okto? Nanyanya ke Pak Okto ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak Okto ini sudah paham ini. Kayak Pak Falas tadi ya. Ini refreshing ya Pak Falas ya sama Pak Okto ya. Silahkan nanti kalau ada sharing pengalaman. Ini kan internal perusahaan, Pak. Saatnya juga sekalian Bapak Ibu sharing ke yang lain. Iya, kan? Kayak Bu Dina masih baru ya Bapak sharing aja sekarang kan. Kira-kira begitu kan. Jadi, internal perusahaan. Nggak ada perusahaan yang tahu nih Pak. Kecuali saya sebagai trainer sama Pak Andri kan. Sampaikan aja sekarang. Jadi, media training itu juga bisa media... Ini kan saya nggak tahu nih. Pak Falas dengan Bu Dina jangan-jangan belum pernah ketemu ya. Face-to-face-nya belum, Pak. Nah, sekarang baru ketahuan ya. Oh, online meetingnya udah pernah ya? Dua minggu ini ya? Sudah, Pak. Karena handover. Apa-apa pindah? Dari Jakarta ke Palembang nih, handover ini? Enggak, Pak. Kerjaan yang Bu Dina emban, yang ke depan bakal di emban itu sebelumnya ada di saya. Oh. Tapi Bu Dina ini Palem, Jakarta? Jakarta, Pak. Bapak sekarang Palembang? Saya Palembang, Pak. Oh, dulunya Bapak mengemban Jakarta juga? Dulunya saya sebagai KSE dan dokumen kontrol juga, Pak. Oh, luar biasa. Mantap, Bapak ini. Ilmunya. Oke. Terima kasih, Bapak. Laskan terlanjut ya. Luar biasa, luar biasa ini di peserta hari ini, Pak Andri. Pak Andri itu juga dulu di quality dan di lingkungan, Pak Andri nih, di perusahaan juga. Sama seperti itu. Sekarang berkarya di MK. Jadi MK itu bisa satu saat akan juga menjadi mitra. Bapak-bapak kalau satu saat ingin berkarya menjadi trainer, bisa di MK. Nah, sekarang poin pasal 4 yang kedua, 4.2. Understanding the needs and expectations of interest parties. Artinya kita harus paham kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan. Jadi pihak berkepentingan itu pihak lain ya. Jadi kan saya melihatnya seperti ini. Ada pihak berkepentingan di luar organisasi. Di luar perusahaan itu ada pihak berkepentingan, Pak. Yang kita harus tahu apa harapan dan kebutuhannya. Kita harus tahu apa harapan dan kebutuhannya. Paling tidak minimal kita harus tahu apa kebutuhan pelanggan. Itu satu. Apa maunya pelanggan sebenarnya. Sebenarnya tadi saya sampaikan, apa maunya Budina hadir di sini, dia ingin bisa sebagai dokumen kontrol. Itu harapan. Kita harus tahu dan kita harus catat. Jadi memahami kebutuhan dan harapan pekerja. Termasuk dalamnya pekerja, Pak. Jadi kita harus tahu apa harapan pekerja. QHS-nya harus tanya, pekerja itu apa maunya. Dari sikap 3. Jadi harapan, kebutuhan nanti menjadi dasar penentuan tindak lanjut. Setiap harapan, kebutuhan ditindak lanjutan, dimonitor nantinya, Pak. Nah, nanti menentukan pihak lain itu siapa. Selain pekerja, itu sudah pasti ya. Kemudian kebutuhan harapan yang relevan. Kemudian kebutuhan ini menjadi persaratan. Mana kebutuhan-kebutuhan menjadi persaratan. Atau menjadi sesuatu yang wajib kita jalan. Karena nanti poin A, B, C ini menjadi acuan kerja atau prosedur. Jadi praktekkan dalam bekerja. Ini kan teribakti perusahaan besar ya. Saya juga belum secara detail menggunakan. Ada berapa karyawan itu? Ada seluruh Indonesia lah, katakan lebih gitu. Ada seratus? Pak Adrian tahu? Atau siapa yang tahu? Ada lima ratus? Kira-kira ada berapa? Ada yang tahu? Di bawah lima ratus, Pak. Oke lah. Tiga ratus sampai empat ratus kira-kira begitu. Nah, itu kita harus tahu harapan-harapan karyawan terkait dengan K3. Begitu. Jadi seperti kalau dalam bahasa pelanggan kita harus tahu pelanggan itu puas atau tidak puas. Dan apa maunya pelanggan. Tapi sekarang kita pun harus tahu apa harapan pekerja terkait K3. Jadi ini nanti tolong diidentifikasi. Dan kemudian nanti dijadikan bahan untuk menyusun prosedur dan ditindaklanjuti. Itu sih kuncinya. Ini pasti dokumennya juga sudah ada. Ini contohnya. Ini contoh. Pemerintah memegang saham, pelanggan, masyarakat, karyawan. Ini contoh saja. Silahkan bapak-bapak bisa juga berbeda dari sini. Pemerintah pasti peraturan harus dipenuhi. Pemegang saham pasti inginnya peraturan dipenuhi. Ada juga yang minta zero accident. Pelanggan pasti kita harus menerapkan K3 dan produknya juga aman. Kemudian masyarakat, kita tidak menimbulkan masalah. Misalnya tidak macet. Kalau di bapak sih bukan industri. Sekarang itu ada beberapa isu ketika ada industri di suatu wilayah, macet. Masyarakat tidak ingin. Itu harapan. Karyawan ingin apa? Ini bangga, ada fasilitas, dalam kondisi tertekan. Mungkin ada mes, tempat istirahat, menu kantin yang menyehatkan. Ini silahkan. Bapak identifikasi ini. Dan dijadikan dokumen seperti ini. Pasti dokumen juga sudah ada. Budina belum tahu juga ada dokumen ini. Sudah dua minggu, sudah tahu. Silahkan tanya ke Pak Okto sama ke Pak Falas. Ini dokumen yang kedua yang harus dibuat. Silahkan. Ada komentar sampai di sini? Sekarang saya nanya sebagai, katakan seks USE-nya. Sekarang katakan karyawannya adalah Budina. Kita tanya nih, karyawan terbaru, terbudak. Apa harapan Budina bekerja di PT Trans ini? Dari SIK3? Ayo, Bu. Apa yang Ibu tahu selama dua minggu nih? Kita ngobrol aja, tenang aja. Santai aja. Kalau bekerja, maunya saya sehat, selamat. Apa itu, Pak? Oke, itu konsep umumnya. Tapi yang realnya, apa biar sehat dan selamat itu? Realnya. Tekniknya gimana? Tekniknya. Kalau ini kan ada tempat istirahat, kantinnya bersih, menu makanannya menyehatkan. Apa? Yang menuju sehat itu apa? Fasilitas-fasilitasnya sih, Pak, yang diberikan dari pulaan. Ya, apa misalnya? Detil lah fasilitasnya. Kursinya, mejanya. Ibu udah dapat kursi? Dapat meja? Sudah dapat, sudah. Nah, kursi penyanyanya gimana? Ada kursi, ada. Kursinya gimana? Empuk, nyaman? Tempat istirahat juga. Tempat botol juga ada. Tempat apa? Tempat botol. Oh, ya. Tempat ibadah. Oke. Ya, kira-kira apa, Ana? Silahkan. Fasilitasnya mungkin kayak, apa namanya, ruangnya itu juga udah kondisi baik juga, Pak. Oke. Iya, iya. Oke, oke. Oke. Silahkan nanti tanya ke karyawan lain. Mungkin ada hal-hal lain gitu ya. Begitu. Ya. Oke. Oke. 4142, ada pertanyaan? Silahkan. Belum ada? Jelas ya? Belum ada, Pak. Jelas ya? Atau bingung? Mudah-mudahan tidak bingung ya. Atau kalau sudah pernah dapat ilmu sebelumnya, kayak Pak Opalas, Pak Okto, gitu ya. Kira-kira adakah yang berbeda? Silahkan aja. Jadi penjelasan di training sebelumnya. Kalau ada yang bertentangan, sampaikan, Pak. Segurus, seilmu nggak boleh bertentangan ya. Artinya mungkin, ya saya yang kurang tepat, atau kita belum sama-sama memahami secara tepat, itu mungkin kita coba diskusi. Nah, 4 di 3, menentukan batas atau likub. Nah, di sini artinya kita menerapkan itu di mana? Menentukan lokasi tempat kerja yang menerapkan K3. Tadi ya, bahwa sebenarnya tidak ada batasnya. Ketika Anda bekerja, ada tugasnya, ada suratnya, ada jobdesnya, dan memang dalam rangka bekerja, itu kita tetapkan. Jadi, mencakup aktivitas, produk, dan layanan dalam kendali. Rangka lingkup harus tersedia sebagai informasi yang terokumentasi. Harus ada arsip. Jadi ada catatannya. Kita itu implementasi SMK3 di mana? Di laboratorium, di survei, di kantor Jakarta, kantor Banjarmasin, kantor Palembang, kantor Kendali, di perjalanan, di semua aktivitas ketika kita bertugas. Nah, itu tuh pernyataan yang saya sebut delapan ini, itu di perusahaan tertulis nggak? Dan ditulis di mana? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ayo. Kalau peraturan mau begini. Ini peraturan daerah Palembang, hanya berlaku di Palembang. Nah, itu. Ini peraturan Banjarmasin, hanya berlaku di Banjarmasin. Dan itu tertulis ada di mana? Kebijakan, Pak. Kebijakan, Pak. Di kebijakan ada tertulis begitu? Enggak, Pak. Jawab sekarang, jawab enggak. Nah, sekarang di mana? Saya tanya. Di ruang lingkupnya, Pak. Ya, ruang lingkup itu di dokumen apa namanya? Kan Bapak pasti ada dokumen namanya, terserah lah apapun namanya. Pernah baca? Bahwa diimplementasikan di PT Tribakti, di ruang, di pekerjaan laboratorium, di pekerjaan survei, di banjardir, di semua cabang. Begitu ada nggak pernyataan itu? Di semua cabang, Pak. Itu pernyataan itu ada di mana? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Di kebijakan. Ada ya? Tolong di cek lagi ya. Bagi yang belum baca, silakan dibaca. Mumpung kesempatan training dibaca, Pak. Nanti kalau nggak training, kapan lagi bacanya? Pak Yoko pernah baca itu? Kebijakan kelusan pernah, Pak. Ya, menyatakan di mana diterapkan SMK 3? Secara nasional, Pak. Seluruh lingkup. Dicebut itu? Tidak secara, apa ya, tidak secara arfiah disebutkan. Tetapi di seluruh ruang lingkup kerja, ruang lingkup kerja Tribakti sih, Pak. Oh, begitu disebutkan ya. Oke, seluruh ruang lingkup pekerjaan Tribakti berarti ya. Ruang lingkup pekerjaan Tribakti itu nanti kita harus nemu di mana juga. Jangan sampai, ruang lingkupnya apa ya. Nah, itu mesti clear, Pak. Jangan sampai bikin bingung nanti, kan. Ini Pak kan orang QHSE. Jadi, antara konsep, detail teknis itu dua-duanya harus klop, Pak. Oke, sip. Terima kasih. Nah, ini contohnya. Menerapkan SMK 3, ini semuanya nih. Di setiap aktivitas training, sesuai job desk, ada komentar penugasan dari pimpinan atau di lokasi pelatihan dan konsultasi atau lokasi klien mencakup area klien atau saat menuju klien selama bisa mengendalikan risiko. Nah, jadi ini lebih detailing lagi. Contohnya seperti ini. Kalimat ini memang bisa tertulis di kebijakan, bisa tertulis di prosedur-prosedur. Jadi, ini ditulisnya di mana saja sebenarnya, Pak. Mungkin karena panjang begini, mungkin ditulis di sebuah prosedur. Silakan, tentu masing-masing punya gaya bahasa. Ini contoh saja, Pak. Gaya bahasanya tidak harus sama. Gaya bahasanya tidak harus sama. Ini karena integrasi 9 ribu, 14 ribu, ada kata aspek dan mutu. selama bisa mengendalikan risiko. Nah, ini berarti batasannya adalah tidak ada fisik, tapi ketika kita bisa mengendalikan risiko. Jelas ya? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Boleh pertanyaan, Pak? Oh, silakan. Boleh, boleh, boleh. Ini sih, Pak, terkait di contoh lingkup ini kan menerapkan SMK 3 beberapa ISO ya, Pak. Seperti halnya di Tribaktu juga sama. Kita menerapkan sekitar saat ini baru 5 ISO. Nah, itu yang perlu diketahui sih dampak dari anex SL-nya dalam penyusunan sistem manajemen yang terintegrasi itu. apa aja sih, Pak, dampaknya? Atau kesulitannya dan bisa diatasi seperti apa? Nah, saya kesulitan integrasi. Ya, kesulitan integrasi kan itu kan ada persyaratan anex SL-nya, Pak, ya. Untuk struktur high level-nya. Kan ini kan untuk ISO 45001 sudah menerapkan itu, Pak, ya. Sama 9001 dan 1401. Ya, kesulitannya sih dari sisi internal, dari sisi karyawan ya pemahamannya ya. Jadi, karyawan kan karena ketika ada 3 atau 4 atau 5 ya, itu sebuah tantangan. Gimana caranya agar mereka bisa paham ya. Begitu kan, itu satu. Begitu. Yang kedua, kalau dari sisi dokumen, ya, ada hal-hal yang tidak bisa digabungkan, kan. Nah, itu. Atau ada hal-hal yang lebih suka dipisah-pisah. Nah, ini masing-masing organisasi beda-beda, Pak. Ada organisasi menerapkan 3 sistem, tapi dokumennya dipisah-pisah. Bebas? Bebas. Tapi ada juga yang, Pak, kami gabungkan dalam satu dokumen. Baik itu prosedur atau formulir. Itu pun sebenarnya bebas-bebas saja. Jadi, sebenarnya aneks itu kan sebenarnya sebuah panduan yang tidak, bukan sebuah persaratan. Bukan requirements aneks itu, Pak. Jadi, di situ tergantung kemampuan perusahaan saja, Pak, kalau saya melihatnya begitu. Konsultan atau trainer pun tidak bisa memaksakan satu hal yang harus seperti itu. Nah, kayak saya pun di sini selalu saya bilang, ini contoh, namanya contoh itu yang bisa cocok dan tidak cocok di Bapak. Beda dengan mata kuliah. Kan, ya kayak mata kuliah atau kuliah pun ada contoh perkalian. Tapi kan ini kan ketika berubah, ya akan berubah juga. Jadi, kalau dibilang tingkat kesulitan, ya pemahaman salah satunya. Dan juga dokumentasi itu salah satunya. Dan tentu ini yang nanti menjadi tantangan, atau menjadi sebuah ancaman kalau ada di sisi konteks internal. Masalahnya sih begitu komentar saya, Pak. Jadi, seharusnya tidak menjadi beban, karena itu adalah aneks. Kalau saya sih prinsipnya begitu, Pak. Ya, mending Bapak konsen ke persyaratan-persyaratannya. Kemudian requirement terendahnya diikuti. Ini kan kebijakan atau lingkup pun bisa diintegrasikan. Seperti bisa juga tidak, Pak, sebenarnya. Jadi, memang sebenarnya karena ini, kalau biar tidak membingungkan, sebenarnya mungkin contohnya harusnya saya simpelkan saja agar Bapak tidak bingung. Karena kan tidak semuanya juga bisa, sebentar ya. Maaf. Jadi, sebenarnya kalau nanti disimpelkan, ini karena kebetulan contohnya integrasi, sebenarnya sih kalau disimpelkan ini hilangin saja. Jadi, ininya juga tidak perlu dicantumin. Cukup begini saja. Di setiap aktivitas, ini kan, sesuai job desk, dan ada dokumen. Ini kenapa detail begini? Kadang-kadang untuk menegaskan saja. Mungkin masing-masing perusahaan, Pak, tidak perlu disebutkan. Dari pimpinan atau lokasi pelatihan dan konsultasi, mencakup area klien. Atau saat menuju klien. Nah, ini kalau kami, sama seperti Bapak, kita jasa pergi ke klien itu menjadi tempat kerja, Pak. Saya perjalanan dari rumah ke bandara, bandara ke lokasi, itu tempat kerja, Pak. Itu implementasi SMK3-nya harus jalan. Jadi, kadang-kadang saya menemukan ke klien, dikasih kendaraan yang tidak layak. Saya bisa bilang, mohon maaf, ini kendaraan sudah layak apa tidak? Kita nanya, Pak. Karena kita implementasi. Nah, itu contoh bahwa lingkup itu akan mempengaruhi implementasi. Sama ketika saya ke klien, Pak, kita menggunakan transportasi air, sungai. Pak, bagaimana alat pelindung dirinya ada atau tidak ada? Oh, tidak ada. Ya, karena kami implementasi, saya membawa sendiri, Pak, alat pelindung diri. Karena di lokasi klien pun kita implementasi. Kliennya belum implementasi. Bisa jadi. Kayaknya ke klien, misalnya kliennya tidak implementasi K3. Tetapi kami implementasi, kami bawa sendiri alat pelindung diri, Pak. Gitu. Ketika dia bilang, oh, kami sediakan ya? Tidak, kami tidak bawa. Nah, ini contoh bahwa lingkup akan mempengaruhi implementasi. Itu sih kuncinya. Dari sisi lingkup mengapa harus tertulis dan jelas. Karena ketika tidak tertulis dan tidak jelas, nanti, mohon maaf ya, jangan-jangan kebanyakan ngelesnya. Gitu, Pak. Ini kan bukan di kantor. Ini kan saya lagi di perjalanan. Tapi kamu jalan dalam rangka apa? Ya, saya mau ke klien, Pak. Nah, ini apa? Ini dalam rangka pekerja. Ada surat tugas? Ada. Nah, ini pemahaman ini silakan saja. Karena konsepnya adalah di dalam standar persaratannya, dalam kendali dan pengaruh, Pak, bahasa yang kuning ini. Jadi sebenarnya lingkup itu dalam kendali dan pengaruh. harus mencakup aktivitas, produk, dan layan dalam kendali dan pengaruh. Jadi selama kita bisa mengendalikan dan pengaruh harusnya masuk. Artinya, sehat selamat itu kapan saja, di mana saja. Selama kita bisa mengendalikan. Kalau dalam bahasa simpelnya begini, kita suka ada anekdot ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi di diri saya atau diri kita. Ini saya atau kita, saya lah ya, kalau ke Singapura disiplin saya, Pak. Buang sampah pada tempatnya. Tapi ketika balik ke rumah, saya enggak disiplin. Nah, itu enggak boleh begitu. Itu saya bilang, Pak, implementasi di mana saja, kapan saja. begitu, Pak. Itu yang masuk kendali atau pengaruh organisasi. Jadi jangan sampai begini, Pak. Bapak implementasi S-4001. Eh, kendaraannya ya tidak lengkap lah ya, aspek hukumnya. Kendaraannya tidak punya ban cadangan. Kendaraannya tidak punya dongkrak. Nah, gitu, Pak. Ya, di Bapak pasti tidak. Tidak lah ya, ini kan perusahaan besar gitu ya. Tapi maksudnya itu contoh-contoh yang sangat tidak tepat. Oke, saya kira itu pasal empat. Pasal empat berikutnya adalah kita harus menetapkan, memelihara, dan meningkatkan berkelanjutan proses yang diperlukan. Ini artinya sebenarnya kita harus tahu proses kita ini apa. Kita harus identifikasi proses, menetapkan proses, kemudian menentukan aktivitas untuk mencegah sakit dan penyakit. Jadi sebenarnya ini, jadi poin satu, jadi poin satu sampai tiga ini untuk memudahkan identifikasi risiko dan bahaya sebenarnya. walaupun di dalam bahasa ininya kita boleh saja tidak melakukan identifikasi, tapi ini untuk memudahkan identifikasi risiko dan bahaya. Oleh karena itu, kita harus tahu proses atau peta prosesnya, atau pro-prosesnya. Karena ketika kita melakukan JSA pun, ini teman-teman kalau di mining biasanya menggunakan JSA, itu kita harus tahu prosesnya. Kita harus tahu prosesnya. Ini pasal 4.1. Jadi kita harus punya flow proses, kita harus punya flow usaha atau disebut peta proses. Ini menunjukkan urutan kerja. Ini menunjukkan urutan kerja. Jadi dalam prakteknya bisa begini. Kita harus tahu fungsi dan prosesnya apa. Ini saya biasanya menggunakan tabel untuk memudahkan penjelasan saja sebenarnya. Nanti dokumennya terserah Bapak apa. Jadi kita harus tahu fungsinya apa. prosesnya apa. Dan barulah kita harus tahu bagaimana proses pencegahan kalau kita ingin mencegah terkait sakit dan penyakit. Begitu kira-kira Pak. Kita harus tahu bagaimana proses pencegahan. Ini yang disebut dengan pasal 4. Di fungsi pembelian, apa proses pencegahan? Proses penerimaan bahan baku. Apa proses pencegahan? Ini di pabrik kebetulan. Ini proses pencegahan kecelanaan sakit dapat dicantumkan dalam prosedur atau dalam carakan. Jadi sebenarnya ketika kita tahu proses, kita juga akan mudah membuat prosedurnya. begitu kira-kira Pak. Jadi sebenarnya alat bantu. Ini saya menurutnya alat bantu. Alat bantu memahami proses. Jadi alat bantu memahami proses dan menentukan proses kerja yang aman dan sehat. Ini sebenarnya sebuah alat bantu saja. Menjelaskan pasal yang tadi. Bapak tidak harus seperti ini. Kalau kita ingin memahami proses, Bapak bisa menggunakan tabel ini. Jadi fungsinya apa? Prosesnya apa? Ini kan fungsinya fungsi pembelian. Prosesnya proses A, penerimaan bahan baku. Proses pencegahannya seperti apa? Ini nanti proses pencegahan itu bisa masuk ke dalam prosedur atau cara kerja. Jadi ini sebenarnya paralel ketika menentukan prosedur. Ini disebut dengan kita menentukan sistem di sini. Ini menjelaskan pasal yang tadi saja. Ini alat bantu untuk memahami apa namanya proses. Oke, itu pasal 4, 4.1. Ada pertanyaan? Sampai ini pasal 4 selesai. Kita masuk ke pasal 5. Selamat menikmati.